Ini aja perhatikan ya Ini cari gambar lah Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai posting saya di Facebook tadi pagi ya Jadi hari ini akan ada episode baru di Kanal Youtube saya yaitu Apa kata Pak Mino Dan ini sudah ada Pak Mino disini Jadi beliau ini Ahli struktur geologi ya Pak ya Geodinamik ya Pak ya Yang mana ujung hilir dari geodinamik itu Salah satunya adalah gempa Ya betul ya Pak ya Nah di tanggal 26 September ini Itu ada kejadian gempa di Maluku Ada yang bilang 6,5 Ada yang bilang 6,8 Kemudian berendeng sampai 400an Kalau nggak salah gempa susulan ya Pak ya Yang dilaporkan Nah ini mungkin sedikit kita berbincang masalah gempa itu Tidak akan menjelaskan semua Tapi kurang lebih ini yang Yang bisa disampaikan oleh seorang ahli geologi Pak Mino Silahkan Pak Dari gempa Maluku ini gimana Pak Dari sisi Mungkin kalau geologi dari proses ya Pak Jadi gempa Maluku sebenarnya Seram Seram area atau ambun area Sebenarnya merupakan daerah Yang pada dasarnya aktif Tektonic region yang cukup signifikan aktifnya Jadi bukan sesuatu yang aneh Gempa terjadi di sana Memang gempanya sangat banyak Jadi di daerah itu Jadi Hanya memang yang unik Sekarang ini Seram Apa daerah ambun Kalau dari segi struktur geologi Itu mungkin saya ilustrasi simple aja nih Ini ada ilustrasi dari Robert Hall Tapi ini merupakan suatu gambaran Kenapa dia menjadi daerah yang cukup signifikan Yaitu Kalau yang bawah hitam ini adalah Australia Yang sana adalah Pasifik Yang seperti sebahas ini yang disebut Eurasia Nah Seram itu Amun itu ada disini Di corner ini nih Pertemuan antara tiga plate ini Bukan dua tapi tiga ya Pak Tiga ya Eurasia Australia Dan ini Pasifik Nah Selalu jadi isu Mana yang menjadi dominan Mekanisme Untuk ini Jadi Kalau yang Australia Dianggap subduction Ke Eurasia Yang Yang Model simple Tetapi Waktu subduction disini Pasifik itu bergerak Hampir ke barat timur Nah Eurasia Relatively sebenarnya Boyd dikatakan Diam karena dia Velocitynya paling kecil Lebih besar Karena dia paling besar Pak ya Polivocitynya paling besar Pasifik Oh paling besar malah Pasifik ya Ini hampir 10-12 cm per tahun Ini mungkin 6-7 Jadi ini memang Kalau dari ukuran Pak Lebih paling besar yang mana Eurasia mungkin Eurasia besar sekali Oke Sama plus Indian-Australian ini Tapi ini kita nyebutnya Australian Plate aja Karena memang yang masuk ke sini Hanya Australian Plate Terus sana Pasifik Plate Nah Karena ini dominan Itu kan Force-nya Ya di-assuming bahwa Kalau dia dominan force-nya Berarti kalau ini ditambah ini Gerakannya akan ke barat tuh Ya kan Konsekuensinya Di corner ini Akan berkembang Snack slip Snack slip Dibandingkan yang Gerakannya ke samping Seperti di predik ini Ke kiri Nah isu ini Isu ilustrasi ini tuh Sangat Sangat Interesting sekali Walaupun banyak orang Gak percaya bahwa Antara Australian Dengan Eurasian Gambarnya disini kan Yang empat Disitu gambarnya Banyak orang Oke itu Itu dari refleksi Bahwa disini itu Akan jadi Strack slip Nah itu banyak yang Tidak percaya Secara Bahwa itu akan jadi Strack slip Karena ini mah Dianggapnya sebagai Konvergensi aja Bisa naik Nah Ini saya publish paper Di 2012 itu Buat memodelkan Inilah Secara umur Jadi Kalau kita lihat dari topografinya nih Kalau kita lihat Ternyata kalau kita lihat Di topografinya Di depan sana Di depan Pulau Seram ini Ada dalaman Yang suka disebut sebagai Kalau salah interpretasi Sebagai Palung Padahal ini bukan palung nih Nanti kita lihat Ini namanya truff Hanya Negatif Topografi aja Yang palung itu tuh Banda Dalam hal ini kan Palung itu Batas ya Subdaksi Jadi ini bukan Batas split nih Walaupun orang Tapi ini aktif Sekali gitu kan Nah Kemudian di ujung sini nih Antara Dua ini Nah ini ada yang Garis lurus sini Ini ada sesar Geser tuh Lihat garis ini kan Lurus 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 Nah ini sesar geser Yang disebut sebagai Tarerai Duna Jadi disini udah ada Sesar geser Nah banyak yang Argumen gak sesar gesernya Tidak terlihat Di seismik disini Tetapi ada disitu Kemudian ada disitu Nah kemudian Apa yang terjadi Di Seram ini Berarti kan Ada faktor yang Konvergensi ke utara Gitu kan Ada faktor yang Ke barat timur Berarti sekarang Ada semacam resultan Yang akan berkembang Disini kombinasi Dari dua arah itu Nah itu Ideanya Nah waktu itu Saya petakan Jadi secara umum Kita petakan langsungnya Seismotektonik mapnya Jadi ini Berdasarkan Peta seismotektonik map Dalam arti kata Volt aktif Itu mana saja Yang baterimetri Pakai multi beams Yang ini kan Ini pakai Urquik dan topografi Ini pakai urquik dan topografi Kita Saya menganggap Ada Lima zona Nah Seram itu Masuk dalam zona lima Yang kita Ya saya sebut Sebagai Volt truss belt Dari Seram Volt truss belt Ini kelompok ini Termasuk Gempa Ampun kemarin Tetapi di dalam Sini itu Ada sesar-sesar Geser Kombinasi dengan Sesar-sesar naik Nah diantaranya Sesar yang panjang ini Nah itu yang urquik Sekarang itu nih Maaf Ini Papua ya Pak Ini Papua Ini Seram Nah ini teluk Apa ini Seram terakhir Ini mayoritas data Diambil di laut ya Pak Nah ini di laut Ini di darat Ini di darat Itu kan Nah Kalau kita plot urquiknya Yang strike slip saja Ternyata Kalau kita lihat nih Ini kita mempunyai Strike slip disini Mempunyai strike slip Di pulau-pulau seram Jadi yang saya hilangin Gempa yang tidak strike slipnya Tapi seberapa dominan Strike slip faktor ini Ternyata Luar biasa Disini kan strike slip semua sudah Ini gambar ini Gambar strike slipnya Yang begini Pak ya Jadi yang miringnya begini Atau begini ya Pak Ya Yang kalau yang Yang normal Kalau tidak itu lurus Ya ini crossing lah Crossing dua Dua beachnya Ini beach ball namanya Jadi kalau kita lihat kan ini Strike slip Ini semua majoritinya strike slip Dan ini strike slip ini Menggambarkan Kalau yang Putih itu Ditekan Ditekan Yang hitam ditarik Jadi kalau kita bayangkan ini Strike slip berarti Ditekan dari sana Itu kan ditarik dari sini Jadi ini Jadi ini Jadi kan Ke kiri Ke kiri kan Ke kiri Jadi ke kiri Ke kiri Ke kiri Ke kiri kan Nah ada sesar yang ini Yang manjang ini Ke kiri Sampai sini Nah Ini yang menyebabkan earthquake kemarin Di Ambon nih Yang sesar yang manjang ini Yang menyebabkan dia Dia ke kiri Dia ke kiri Memang gerakannya Jadi ini diperhitung Jadi sebenarnya ini dihitung Tapi ini sudah jadi data Data ini sudah tersedia Di Harvard Centroid Momentensor Oke Jadi ini katalog yang sudah dipakai Sudah direlokasi Kemudian dihitung sebagai Momentensor Kemudian kita plot Dalam bentuk Vokal mekanisme Oke jadi dengan ini Kita bisa menentukan Pergerakannya bagaimana Jadi majoriti pergerakan Di sini Sebenarnya ini ada Ada yang aktif tuh Ini kan kayak ini Sesar naik kan Nah ini sesar naiknya Artinya aktif Yang terbal itu kan Artinya aktif Yang strip-strip itu adalah Yang Yang ada Topografinya Tapi Gak ada Evidence keaktifannya Jadi kita bisa lihat Ada yang Memang Convergennya aktif Itu kan Aktif Tetapi Banyak sekali Slip-slip yang Ke arah Seperti sini Jadi Ketika Ambon itu Kita punya satu sesar panjang Ini yang Di sini bisa dilihat Itu-itu yang Masuk ke dalam Sesar Ambon Yang menyebabkan Strike slip Yang ini Jadi ya Lulusan dari itu Itulah yang Menyebabkan sesar Gempa di sini Yang gempa di titik ini kan Kira-kira Yang terakhir Nah ini Ini Yang ini Dulu saya Buat Bagaimana ini bisa Terjadi gitu kan Jadi kalau kita Lihat apa Bagaimana gerakannya Ternyata ya Gerakan ini Kalau kita jadi satu Ya di sini mungkin Conversion Tapi kesana Slip-slip Ada conversion lagi Gitu kan Nah Ini gerakan-gerakan ini Saya coba buat Secara umum Kita coba lihat Tuh Kalau lihat dari Seram Traf Transport Belt kan Ya kan Kalau kita lihat dari Ini nih Ke Arap Pulau Seram Ini Bukan Trends tuh kan Jadi bukan Plate Ini Australian Dengan Australian Blok yang sama Jadi naik aja Gitu kan Naik-naik Tapi sampai di sini Udah gak terlalu Gampang kita lihat tuh Kalau kita interpretasi Kita mempunyai Slip-slip Di dalam sini Nah ini pulau seram nih Dari Geologi Map nih Jadi Ini kalau Nanti paper ini Akan Gambar Atau slide presentasenya Setidaknya akan disampaikan Tapi intinya Kalau diperjelas di sini Itu seperti kipas Jadi Banyak sekali Sesar Sesar-sesar Yang ada Di bawah Pulau Seram Maluku Dan sekitarnya Di daerah situ Jadi itu Sangat-sangat rapat Ya dan diantaranya Yang penting Bahwa ada dua jenis Bersamaan Terjadi Yaitu Slip-slip Dan truss Dan berarti Dua motion ini Jadi kalau kita bayangkan Berarti itu Yang namanya Partitioning Deformation Dan berarti kan Deformasinya berpartisi Jadi gak satu arah Begitu kita tekan Memang dia truss Tapi di tempat lain dia Nah itu refleksi Kemagnitudenya itu Bisa sama atau beda Misalnya jenis satu Lebih besar Dibanding jenis yang Ya kelihatannya di sini Yang jadi dominannya Justru Slip-slip Oke Slip-slip Tapi dari sisi Magnitud tidak Tidak ada pengelombakan Misalnya Slip-slip lebih Enggak Jadi secara umum Memang Biasanya Commonnya Kalau yang berkaitan Dengan subduksi Dengan keras Dia jauh lebih besar Dibandingkan Slip-slip Oke Subduction kan Megatrans jauh Tapi efeknya kan Gede-gede gempanya Sehingga efeknya Lebih dari jauh pun Orang kena efeknya Tapi kalau ini Biasanya muncul permukaan Pak ini Saya kebetulan Bidang saya bukan ini Bidang saya itu Lebih dekat ke manusianya Karena Beberapa kali Saya bertemu dengan Perwakilan dari Pemda Begitu ya Untuk urusan Perencanaan wilayah Mungkin untuk Kajian lingkungan hidup Data-data seperti Tadi itu jarang sekali Bisa sampai Muncul Pak Jadi Gambaran bahwa Daerah Maluku Seram dan sekitarnya itu Harus dikembangkan Dengan cara yang berbeda Begitu ya Misalnya bangunannya Harus tiba-tiba Tentu dan seterusnya Itu memang Kemudian jadi jarang Jarang ter Ini Terekspos Jadi BMKG Sebenarnya dengan Kita juga kan Ada grup tuh Namanya Besat Gempa Nasional Bersama-sama Ada ITB Ada banyak orang PU Yang buat itu Nah itu Publish buku Buku-buku itu Kita udah Recognize kok ini Daerah ini Udah dikasihkan Semacam Perhitungan Dari teman-teman Yang dari sipil Berapa Peak loan acceleration-nya Sehingga Merkali skill-nya Untuk daerah-daerah Tentu berapa Sehingga harusnya Bangunan follow itu Tapi kan Kita tahu bahwa Apa yang kita lakukan Sesudah Ini berlangsung Nah Berubah Ini kan gak gampang tuh Katakanlah sekarang Bandung Sesat Lembang Dikatakan itu kan Nama murid kita Yang udah lulus kan Pak Mundrik Kita lihat Mundrik bilang Mengatakan Wah ini Pak itu tuju nih Saya aja rumahnya Depan sesat Lembang Seharusnya perumahan itu Gak boleh tuh Atau perumahan itu Udah memenuhi syarat Belum Untuk suatu Pikiran Asal riset Nah Tapi rumahnya udah jadi Analisasinya baru muncul kan Nah Untuk yang kayak gini Lebih pada mitigation Sebenernya kuncinya Gitu kan Informasinya harus Kayak ke Ambon Udah pasti harus nih Sebenernya Jadi dulu-dulu Udah dikatakan bahwa Daerah ini Daerah gempa Karena Ambon tuh Sering sekali gempa Jadi Harusnya pemerintahnya Udah mengetahui bahwa Sewaktu waktu Dia pernah tsunami besar juga Di Ambon kan Jadi sewaktu-waktu Ini akan terjadi Terjadi gempa Dan tsunami Sehingga Orang-orang terdidik lah Paling kita bisa begitu sekarang Karena Telat Pemetaan kita tuh Jauh lebih lambat Dibandingkan Kemajuman yang udah Terjadi Nah tetapi Informasi selanjutnya Yang sudah kita lakukan Kita distribut juga Gak terlalu mudah Karena tingkat pengetahuannya Kan gak sama juga tuh Nah itu tuh Kerjaan Kerjaan khusus kita Sebenernya harus turun Disitu tuh Jadi harus Apa Rajin Menteri ini Gitu kan Rajin bicara Di SD SMP Karena SD itu akan jadi Orang-orang nanti akan bergembangan Terus kemudian juga Kita harus bicara tentang Tentang pengetahuan Yang sifatnya populer Karena buat Orang-orang yang ibu rumah tangga Sekarang Yang Ayah pensiunan Udah tinggal disitu Saya tinggal disini Seratus tahun Gak ada masalah Tiba-tiba Adik bilang Disini ada Gempa besar Dan rumah saya Berbahaya Kan itu kan gak mudah tuh Nah isu utamanya Sebenernya disitu Kalau di masalah Tapi kalau masalah tektonik sih Kita Pernah-masalah mengenal Kita udah Sudah dalam Sudah cukup-cukup mengenal Hanya memang Gempa kan gak bisa diprediksi Tapi kita cuma bisa tahu Bahwa ini akan terjadi gempa Dalam Dalam Ya kan secara umum Terima kasih Jadi kalau saya simpulkan Kurang lebih begini Orang sekarang Seringnya bilang gempa Dikaitkan dengan subduksi Yang mana subduksi itu Biasanya cerita-cerita Yang ada di Busur Sumatera Jawa Begitu Yang itu dua Plate saja Nah Di kasus Seram dan Maluk Ini malah Bukan dua Tapi tiga Ya Inter Apa Pas corner Di isu Interaction Ya jadi persis Di pertigaan Itu yang membuat Apa Kondisi-kondisi Jika terjadi gempa Ada pergeseran Itu juga Menjadi lebih Dasyat Hasilnya Terutama lagi Tadi sudah ditekankan Bahwa Yang dominan Bisa jadi Pergerakan yang Istilah geologinya Strike slip Yang kanan-kiri Jadi kalau Ibu dan Bapak Membayangkan Ada tabrakan Begini Kalau tabrakannya frontal Maka Either dia ke atas Atau ke bawah Nah ini tabrakannya Itu ke samping Miring Nah miring Itu namanya Strike slip Memang biasanya Lebih kecil Magnitudenya Tapi biasanya Di dekat permukaan Jadi efeknya Akan Terasanya sama Dasyatnya Dibandingkan dengan Yang subduksi Yang hanya Dua Plate Nah jadi Menurut Kami tadi sudah Ditengankan oleh Pak Mino juga Jadi dari sisi geologi Sebenarnya sudah Sudah komplit Pengetahuan kita Untuk daerah situ Kecuali memang Minusnya adalah Kita belum bisa Memprediksi Ya kan Nah yang Masalah yang berikutnya adalah Pertumbuhan menduduk Lebih cepat Dibanding Sosialisasi pengetahuan Masalah gempa ini Jadi Dan pemerintah daerah Dan pemerintah daerah itu Harus tahu betul Urusan ini Jadi Untuk mitigasi Bencana itu Bisa lebih Siap ya Pak Ya siap Isunya adalah Meng-educate Education Sebenarnya Bahwa Atau Seratus tahun Atau berapa Disini Gak pernah terjadi apa-apa Padahal besok Itu bisa terjadi Sesuatu yang bisa Sangat signifikan Sekali Tapi itu Ya itu tadi Agak Gak terlalu mudah Jadi education itu Memang Jadi Yang pertama Masalah Penyebaran informasi Kedua Masalah pendidikan Yang ketiga Masalah mitigasi Yang penting Terutama untuk Daerah-daerah Yang ini Pertigaan tadi ya Pertigaan Struktur geologi Ini yang Yang Ya kan Kayak Koro Yang bukan hanya satu ya Pak Ya Daerah Palu ya Pak Ini kan Kemudian ini Sorong kan Jadi sorong isu ini Ini bangsa Ini untung Munabire Keimana Disini kan Kota-kotanya Terlalu kecil kan Tapi ini ampun Cukup besar Ampun Sama sorong nih Darah sorong sini Jadi itu juga Sangat Sangat signifikan Sekali Ya Baik Terima kasih Pak Minoh Atas waktunya ini Sebentar saya ganggu Ya jadi Terima kasih Buat yang sudah Nonton Jadi Ini tugas dari Para geologi Baik yang Apapun profesinya Menurut saya Untuk bisa Menyampaikan Hal-hal Seperti ini Dengan lebih Benar Nanti dalam Presentasi ini Erwin bisa Lihat lah Ini saya kasihin Bagaimana kita Ngemodelin ini Lewat sandbox Nggak bisa dilihat nih Kalau Gerakan efek Yang kita lihat nih Settingnya Seperti Seram Jadi dia punya Trash disini Dia punya Sesar-sesar Geser Sesar geser Start Yang dari Pasifik Ini dari atas Ini dari atas Dari mapping Jadi dia punya Tadi Pembentukan Convergence Disini Tapi sesar gesernya Berkembang Semua Sesar geser Yang besar Jadi ini karena Interaction Tadi Australian Ke utara Itu Kesini Kita berkonvergensi Secara Oblically Deformation Ini bahkan Sudah dimodelkan Dengan Bak pasir Masalah Sesar ini Baik terima kasih Pak Minoh Sudah diganggu Selamat Siang Pak Terima kasih Sudah nonton Semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax